Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman di hadapan kita ada kitab Tuhfatul Zakirin Kitab ini ditulis oleh Al-Imam Al-Alamah Al-Faqih Al-Mujtahid Imam Muhammad bin Ali Al-Shawqani Kitab ini dikara oleh beliau Dan mari kita cek Ada satu pembahasan menarik di halaman 268 Saya turunkan 268 Nah ini ada satu amalan menarik ya Kita mulai baca dari sini Ada satu amalan menarik Yang ini bisa menjadi pelajaran buat kita semuanya Barangkali di antara teman-teman Ada yang sedang punya masalah utang dan lain sebagainya Nah ternyata Kalau di antara kita ada yang pernah nanya Ustadz atau guru Kiai Seumpama ada yang menginginkan Amalan Supaya kita bebas dari utang Ada gak sih? Dan jawabannya tentunya ada Nah ternyata amalan ini sumbernya Langsung dari Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Nah mari kita baca Teman-teman semuanya Ini Kalau ada yang bertanya Gimana cara lunasin utang ya Jawabannya ya bayar Ya iya tuh Kalau gak dibayar Gimana mau lunas ya kan Utang dibayar Cuma kan yang jadi masalah Bukan gak mau bayar Tapi kadang-kadang gak Punya duit Dan lain-lain Netangnya semangat Tapi bayarnya enggak gitu kan Nah ini Nah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Mengajarkan disini Amalan doa Untuk menjadi pembantu kita Kalau misalnya Punya utang Dan pengen ngelunasin Tapi belum sempat-sempat Nah ini Salah satu amalannya Yang bisa kita coba Bab Disini ya Apa yang harus dibaca Jika ada orang yang Ubtuliah Disini ya Kata-katanya Ubtuliah Arti Ubtuliah ini Ditimpa Karena kata-kata Ubtuliah ini Bisa dimanai Diberikan musibah Itu ya Karena memang Utang ini berarti Dipahami disini Ini adalah musibah Yang membuat orang Yang membuat orang tidak tenang Siangnya Terhina Malamnya Gundah Gulana Itu gara-gara Utang biasanya Kredit Cicilan juga masuk Nah ini nih Yang jadi Sering jadi Permasalahan hidup kita Pinjol Segala macam lah ya Nah baik kita baca Bismillahirrahmanirrahim Apabila ada seseorang Yang ditimpa musibah Bacanya ini Allahumma Akfini Bihalalika Anharamika Wa aghnini Bifadlika Amman siwak Sekali lagi Allahumma Akfini Bihalalika Anharamika Wa aghnini Bifadlika Amman siwak Ini doanya Yang artinya Allahumma Ikfini Ya Allah Cukupkanlah aku Allahumma Ikfini Ya Allah Cukupkanlah aku Dengan apa? Cukup Bihalalika Dengan sesuatu yang halalmu Bihalalika Anharamika Dan jauhkanlah Dari sesuatu Atau dari keharamanmu Sesuatu yang haram Menurut Allah SWT Haramika Ya jadi kita minta Allah Cukupkanlah aku Dengan sesuatu Pemberianmu yang halal Dan jauhkanlah aku Dari pemberianmu yang haram Wa aghnini Bifadlika Wa aghnini Bifadlika Dan Cukupkanlah aku Maknanya sama Seperti Ikfini Cuma kalau Aghnini ini Lebih kepada Cukup yang masih ada sisanya Gitu ya Cukupnya Gak ngepas banget Gitu kan Kadang-kadang kan Ada istilah kata Cukup 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 Ngepas Butuhnya 6 Dikasih 6 Gitu kan Itu mungkin Kifayah Tapi kalau misalnya Butuhnya 6 Adanya 8 Kan masih ada lebih 2 Nah mungkin La'alal maksud Aghnini Ini Diksinya seperti ini Wa aghnini Bifadlika Dan Cukupkanlah aku Bifadlika Dengan karuniamu Amman siwak Dari orang-orang Selainmu Nah ini Doa yang pertama Diajarkan oleh Baginda Nabi Sallallahu alaihi Wasallam Ini bisa menjadi Pelajaran emas Buat kita semuanya Dan kalau kita baca Di bawahnya Teman-teman Hadis ini Ternyata diriwayatkan oleh Al-hadis Akhrajahud tirmidhi Walhakim Al-hadis Akhrajahud tirmidhi Walhakim Fil mustadrak Hadis ini diriwayatkan oleh Imam tirmidhi Dan juga Imam hakim Di dalam Kitab al-mustadrak Kamaqal al-mustadnifu Rahimahullah Seperti yang dikatakan oleh Pengharang kitab Mudah-mudahan Allah Merahmatinya Dan Wahwa Min hadisi Ali bin Abi Talib Bin radiyallahu an Ini Masuk daripada hadisnya Ali bin Abi Talib Radiyallahu an Jadi ceritanya begini Ini ada hadis dari Sayyidina Ali Beliau meriwayatkan Inna mukataban Sesungguhnya ada seorang Budak yang mukatab Budak mukatab ini adalah Budak yang Sudah diberikan Syarat Pembebasan oleh Sayyidnya Oleh tuannya Dengan catatan Dia menebus dengan Sejumlah uang Nah budak yang sudah Diucapkan oleh Sayyidnya Seperti itu Itu namanya Budak mukatab Artinya kalau dia punya Uang sekian untuk Membayar ke si Sayyid Dia bebas Itu namanya budak mukatab Sesungguhnya ada seorang budak mukatab Yang datang kepada Sayyidina Ali Fakala budak ini berkata Ini Ajiztu an kitabati Sesungguhnya Aku lemah Dari Memerdekakanku Faa'ini Maka tolonglah aku Maksudnya dia tuh Minta bantuan Ke Sayyidina Ali Ya Sayyidina Ali Saya gak bisa untuk Memerdekakan diri Saya sendiri Dan menebus Sejumlah uang Kepada Tuhan saya Tolong dong Saya minta bantuan Nah Sayyidina Ali Gak nolak Gak nolak Permohonan bantuan ini Ya Cuma beliau Memberikannya Bukan dengan uang Ya maksudnya Si budak ini Tentunya kan Yang dia inginkan Adalah uang ya Yang dia inginkan Adalah uang Untuk Bayar Kemerdekaannya itu Tapi kan Sayyidina Ali Entah mungkin Gak punya uang Atau apa Kita gak tau Tapi beliau Ini juga menjadi pelajaran Buat kita Fakala Ya Fakala Kemudian Sayyidina Ali Berkata Fakala Ala uanglimuka kalimatin Taquluhunna Alamanihinna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Mau gak Kamu Ala uanglimuka Adakah engkau mau Kuajari Beberapa kalimat Yang kau ucapkan Yang kalimat ini Alamanihinna Mengajarkan akan aku Oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Laukana alaika Misla Jabalissabrin Laukana alaika Misla Jabalissabrin Dainan Addahullahu Anka Seandainya Adalah alaika Kepadamu Di atasmu Misla Jabalissabrin Seperti Gunung Sobar Ada gunung Namanya gunung Sobar Dimana ini Di daerah Yaman Atau di daerah Hijaz Kayaknya di daerah Hijaz Kalau Jadi ada gunung Namanya gunung Sobar Bukan berarti gunungnya Segunung Kesabaran Nama gunungnya Gunung Sobar Kalau misalnya Kamu punya utang Utangnya itu Sebanyak gunung Sobar Allah pasti akan Melunasinya Untukmu Doanya Katakan Allahumma Ini Jadi Ini kata Sayyidina Ali Bin Abi Talib Dan hadis ini Adalah Hasan Garib Nah Ini Rewat Imam Tirmidhi Ini bisa dijadikan Satu amalan Ini bisa jadikan Amalan pertama kita Buat yang Merasa punya utang Amalin Dan Doa ini Ya Allahumma Fini Bihalalika Anharamika Wa adnini Bifadlika Amman Siwa Ini yang pertama Kemudian ada hadis Yang kedua Ini masih satu bab Yang sama Nah Bunyi hadisnya Allahumma Farijalham Kashifalham Muji Bada'wati Muttarrin Rahman Dunya Wal-akhirati Warahimahuma Anta Tarhamuni Farhamni Birahmatin Tugnini Bihal Anrahmati Mansiwak Ini doanya Yang artinya Allahumma Allahumma Farijalham Wahai zat Yang membuka Segala Kegalawan Kashifal Gham Zat Yang maha Menyingkap Segala Kegulanaan Mujib 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 Da'wati Muttarrin Wahai zat Yang mengijabah Mujib Mengijabah Maha mengijabah Doa-doa Al-Muttarrin Doa-doa Al-Muttarrin Arti Muttarrin Ini adalah orang yang Sudah dalam kondisi terdesak Minta sama si ini Gak dapat Minjem sama si itu Gak dapat Mau gali lubang Tutup lubang Pun Gak ada yang mau minjemin Nah itu Kurang lebih digambarkan Dengan kata-kata Al-Muttarrin Wahai Allah Engkau adalah Zat yang maha Menjawab doa-doa Al-Muttarrin Nah ini Maksudnya Jadi ini kayak Seperti munajat seseorang Ya Digambarkan oleh Nabi SAW Muttarrin Rahmanat dunia Wahai zat Yang maha pengasih Di dunia Wal akhirah Dan juga di akhirat Warahimahuma Dan menyayangi Keduanya dunia Dan akhirat Anta tarhamuni Engkau lah yang Merahmatiku Ya Allah Farhamni Maka rahmatilah aku Birahmatin Dengan Rahmat tughni ini Yang mencukupkan Aku biha Dengan rahmat tersebut An rahmatiman siwak Dari rahmat Orang-orang Selainmu Ya Allah Nah ini Arti dari doa ini Kalau saya baca Sekali lagi Allahumma Farijalham Kasyifalham Mujibada'at Al-Muttarrin Rahmanat dunia Wal akhirati Warahimahuma Anta tarhamuni Farhamni Birahmatin Tughni Nibihah An rahmatiman siwak Nah Nah Kita baca Keterangan Imam Syaukani Mengamai tari hadis ini Al-hadis Akhul jahul hakim Fil mustadrak Hadis ini Direwatkan oleh Imam hakim Dalam kitab Al-Mustadrak Jadi ada Hadis ini Dalam kitab Mustadrak Imam hakim Ini hadis bersumber Dari Aisyah Nah ceritanya Begini Dakhla Alaya Ceritanya Begini Dakhla Alaya Abu Bakrin Radiyallahu An Kata Aisyah Masuk Kepadaku Maksudnya Menemuiku Abu Bakrin Radiyallahu Anhu Abu Bakar Radiyallahu An Abu Bakar ini Ayahnya Umul Muminin Aisyah Nah kan Faqala Maka berkata Ia Abu Bakar Hal sami'ata Min Rasulillah Dua'an Al-Lamanihi Apakah Hal sami'ati Karena ini Kak Aisyah Hal sami'ati Apakah kamu mendengar Hal sami'ati Min Rasulillah Sallallahu Aleyhi Assalam Dua'an Al-Lamanihi Apakah Engkau pernah mendengar Ada satu doa Dari Rasulullah Yang diajarkan Kepadaku Al-Latma'hua Aisyah berkata Apa itu doanya Kata Abu Bakar Adalah Isa bin Mariam Itu mengajari Ia akan Sahabat-sahabatnya Isa bin Mariam Berkata Ia Abu Bakar Law Law Kana'ala Ahadikum Jabal Zahabin Fada'allahu Bidhalika Lakadahu Allahu Anhu Law Kana'ala Ahadikum Jikalau Adalah Di atas Salah satu Dari kalian Jabal Zahabin Ya ini Maksudnya Tashbih balik Gunung emas Maksudnya Ini hutang Sebesar gunung Gunungnya Gunung emas Lagi kan Gunung emas Terus itu dianggap Seperti hutang kita Seakan-akan Maksudnya ini adalah Kinaya Saking banyaknya Hutang Andai hutang kita Kalau digambarkan Seperti Gunung emas Ya Kemudian Fada'allahu Bidhalika Terus berdoa Kepada Allah Bidhalika Dengan demikian Doa Lakadahu Allahu Anhu Allah pasti Akan lunasi Hutang tersebut Wahua Doanya itu Adalah Nah ini Yang kita baca Tadi Allah Mafarijal Kasyifal Muji Bada'at Al-Muttarrin Rahman Dini Wal-akhirati Seterusnya Ya ini doanya Nah Qala Abu Bakar Berkata Abu Bakar Dan adalah Keatasku itu Sisa daripada Hutang Dan aku berdoa Dengan doa tersebut Maka Allah pun Melunasi Hutangku Ini kata Abu Bakar Nah kemudian Aisyah juga punya Cerita yang berbeda Ternyata beliau Mulumuminin Qalaat Aisyah Aisyah berkata Jadi ceritanya Aisyah ini Punya Utang Ke Asma Binti Amis Jumlahnya Sedinar Satu Dinar Tiga dirham Ini gede juga nih Mungkin Ya lebih dari Tiga juta Lima jutaan Mungkin ya Satu Dinar Tiga dirham Kalau satu dinar itu aja Di jaman Nabi Kalau gak salah Seharga Kambing Seekor kambing Bisa digambarkan kan Sekarang kambing Berapa harganya Kalau yang bagus Kemudian Kemudian Asma Masuk Kepadaku Menemuiku Maka aku Malu Melihat Pada wajahnya Asma Itu emang Orang punya utang Pasti malu Menemuin orang Yang hutangin Masih mending Aisyah Mau menemui Kadang-kadang Yang ditanya Lebih galak Daripada yang Nanyain utangnya Kadang-kadang begitu Banyak kasus Kayak gitulah Sering kita temuin Ya Aku malu Melihat Ke wajahnya Asma Kenapa? Karena punya utang Yang belum dibayar Gitu Kadang-kadang Kalau kita hide story Biar gak ketahuan aktif Gitu kan Karena kalau ketahuan aktif Dicek ntar Ditagih Mana utangmu sini? Nah alasannya Karena aku gak mendapatkan Sesuatu Yang bisa Melunasi utang-utangku Dan aku pun Berdoa Dengan doa tadi Mungkin enaknya Diterjemahkan Gak lama setelah itu Atau tak lama berselang Hingga razaqani Allah Allah memberikan rezeki Kepadaku Rizqan Mahuwa Rizqan Akan satu rezeki Rizqan Akan satu rezeki Mepul mutlak Mahuwabi sadaqah Rizki ini bukan sadaqah Karena kan Aisyah Gak boleh menerima sadaqah Ya Mahuwabi sadaqotin Tussaddaku alayya Bukan sedekah Yang disedekahkan Kepadaku Berarti ada rezeki Dari jalan lain Wala mirasa Warasadhu Dan bukan juga warisan Yang diwariskan oleh Rasulullah Ya karena Rasulullah Gak mewariskan banyak harta Ke istri-istrinya Fakadallahu anni Maka Allah pun Melunasi utang-utangku Jadi beliau ini Umul-umumin ini cerita Ya intinya saya punya utang Gitu ya Dan saya gak tau Gimana cara melunasinnya Malu melihat orang Yang minjemin utang itu ke saya Gak bisa bayar utang Dan Akhirnya Beliau berdoa Dengan doa tadi Dan tidak lama berselang Ini Aisyah yang ngamalin langsung ya Tidak lama berselang Ternyata Allah bisa melunasi Allah melunasi Utang-utang saya Dan aku pun Membagi-bagikan Uang itu Fiatli pada keluarga ku Kasaman hasanan Pembagian yang baik Sampai beliau bisa memberikan Pakaian gitu ya Untuk keponakannya Abdurrahman Dengan tiga ukiyah Dengan tiga ukiyah Warik Apa ini ya Saya gak tau kalau Satuan zaman dulu ini Seperti apa ya Yang maksudnya Sampai ternyata Rezeki yang Allah Berikan kepada Aisyah itu Lebih dari yang beliau harapkan Bukan cuma cukup Untuk melunasi utang Sampai bisa Membagi-bagi Kepada keluarga beliau Membagi-bagi Kepada keponakan beliau Dan Allah memberikan Karunia kepada kami Dengan karunia yang Sangat baik Ya artinya Sampai lebih Gitu ya Nah ini Cerita Umul Muminin Aisyah Tentang Bagaimana Beliau mengamalkan Doa ini Sampai Utang-utangnya Dilunasi Bahkan Rezeki lebih Juga Datang Ya barangkali Ini juga bisa menjadi Referensi buat kita Nah Itu hadis yang kedua Kita lanjutkan Ini hadis yang ketiga Lanjut ya Tanggung Satu lagi Nah ini Hadisnya Dimulai dari sini Ini bisa kita baca Masing-masing Hadisnya dimulai dari sini Bisa kita baca Masing-masing Allahumma Malika Al-Mulki Tu'ti Al-Mulka Man Tashau Watanzi'ul Al-Mulka Mimman Tashau Watu'izzu Man Tashau Watudillu Man Tashau Biyadikal Khayru Innaka Ala Kulli Shai'in Qadir Rahman Al-Dunya Wal-Akhara Al-Fatihima Man Tashau Watamna'ahuma Watamna'uhuma Man Tashau Irhamni Rahmatan Tughnini Biha An Rahmat Man Siwak Allamahu Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Mu'adan Waqala Laukana'alaika Mithlu Uhudin Dahaban Lawafahullahu Anka Watakadda Ma Yaqul Man Alayhi Dainun Ida Asbaha Wa Amsa Fi Makanihi Oke kita Artikan Allahumma Malikal Mulki Ya Allah Wahai Raja Dari segala Raja Allahumma Malikal Mulki Wahai Allah Raja Dari segala Raja Tu'til Mulka Mantasha Engkau Memberikan Tahta Kerajaan Mantasha Kepada Siapapun Yang Kau Kehendaki Dan Engkau Cabut Tahta Itu Dari Siapapun Yang Kau Kehendaki Maaf Anak Saya datang Dan Engkau Cabut Tahta Kerajaan Dari Siapapun Yang Kau Kehendaki Ya Allah Dan Engkau Muliakan Siapapun Yang Kau Kehendaki Kau Hinakan Siapapun Yang Akan Kau Hinakan Biar Dikal Khair Pada Pada Dirim Mula Pada Zat Mula Ya Allah Itu Kebaikan Sesungguhnya Engkau Atas Segala Sesuatu Itu Yang Maha Mampu Yang Merahmati Dunia Dan Akhirat Kau Berikan Akan Keduanya Dunia Dan Akhirat Kepada Siman Yang Kau Kehendaki Dan Kau Larang Kau Halangi Dunia Dan Akhirat Kepada Siapapun Yang Kau Kehendaki Ir Hamni Rahmatilah Aku Ya Allah Rahmatan Tugnini Dengan Rahmat Yang Bisa Mencukupkan Aku Biha Dengannya Rahmat An Rahmati Mansiwak Dari Kasih Sayang Orang Orang Selain Mu Ya Allah Nah Hadisnya Sampai Sini Dilanjutkan Allamahu Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Mu'adhan Mengajarkan Akannya Doa Oleh Rasulullah Sallallahu Akan Akan Sayyidina Mu'ad Jadi Nabi Ngajarin Doa Ini Kepada Sayyidina Mu'ad Bin Jabal Wa Qala Dan Mu'ad Berkata Lau Kana Alaika Misla Lau Kana Alaika Mislu Uhudin Bentar Saya Lau Kana Alaika Mislu Uhudin Jikalau Ada Di Atasmu Mislu Uhudin Seperti Gunung Uhud Dahaban Nisbah Emas Maksudnya Ini Kalau Kalian Punya Utang Sebesar Gunung Uhud Sebesar Gunung Uhud Yang berisi Emas Nisjaya Allah Pasti Akan Melunasinya Untukmu Nisjaya Pasti Akan Melunasi Utang Itu Untukmu Nah Wata Wata Wataqad Damama Mayakulu Man Aleyhi Dainun Ida Asbaha Wa Amsah Fi Makan Dan Dan Telah Terdahulu Man Aleyhi Dainun Bab Orang Yang Punya Utang Ida Asbaha Wa Ida Amsah Ketika Pagi Dan Ketika Sore Fi Makan Di Tempatnya Maksudnya Ada Doa Lain Yang Udah Dibahas Sebelumnya Juga Berbicara Tentang Doa Lain Ya Berbicara Tentang Doa Lain Nah Doanya Ada Di Bawah Ada Di Keterangan Kitab Di Bawah Ini Ah Maaf Mana Ini Tadi Halaman Berapa Kehilangan Sebentar Nah Ini Dia Doanya Ini Dia Doanya Allahumma Ini A'udhu Bika Minal Hami Wal Hazan Wa A'udhu Bika Minal Ajzi Wal Kasal Wa A'udhu Bika Minal Jubni Wal Bukhal Wa A'udhu Bika Min Ghalabat Daini Wukah Rijal Yang Artinya Allahumma Ini A'udhu Bika Meminta Perlindungan Dengan Dari Ham Dan Dari Hazan Ham Ini Artinya Kegalauan Di masa Datang Di masa Yang Datang Wal Hazan Ini Adalah Kegalauan Yang Ada Di Masa Lalu Atau Bisa Diterjemahkan Kita Kesedihan Aku Berlindung Kepadamu Dari Ham Dan Hazan Dari Kesedihan Dari Kegunda Gulayaan Dan Dari Kesedihan Aku Meminta Perlindungan Kepadamu Dari Al Ajzi Wal Kasal Dari Lemah Dan Dari Malas Karena Lemah Dan Malas Ini Penyebab Kita Terhalang Untuk Bisa Berusaha Dari Ajzi Dan Kasal Ini Bisa Kita Mafhum Bahwa Jangan Malas Bekerja Juga Bukan Dalam Arti Ketika Kita Membaca Doa Ini Lantas Semuanya Selesai Enggak Tetap Ditentut Untuk Bekerja Nanti Ketika Kita Mendapatkan Rejeki Yang Banyak Insyaallah Kita Bisa Loonasi Utang Utang Kita Ya Kalau Misalnya Enggak Bekerja Gimana Caranya Kita Bisa Mendapatkan Rejeki Karena Wasilannya Dari Situ Makanya Kita Minta Doa Supaya Enggak Males Supaya Enggak Lemah Aku Minta Perlindungan Dari Kepengecutan Takut Yang Berlebihan Dan Kikir Bakhil Disini Siap Aku Minta Perlindungan Kepadamu Ya Allah Dari Terlilit Utang Terlilit Utang Dan Dari Paksaan Para lelaki Maksudnya Seorang Laki-laki Yang Terpaksa Ada Yang Menjelaskan Maknanya Disini Seorang Laki-laki Yang Takut Dipaksa Sama Istrinya Nah Seperti Ini Penjelasan Daripada Imam Ali Ash-Shawkani Tentang Masalah Amalan Dan ini Bisa Diamalin Oleh Kita Dan Kalau teman-teman Nanya Kapan Diamalin Bebas Disini Tidak ada Keterangan Waktu Sekarang Ketika Teman-teman Sambil Baca Sambil Diamalin Boleh Cuma Nanti Kalau Di dalam Bab Kitab Ini Sebelumnya Juga Dijelaskan Ciri-ciri Doa Yang Diijabah Seperti Apa Kapan Doa Waktu Doa Diijabah Kapan Kemudian Keadaannya Seperti Apa Diijabah Tanda-tanda Doa Diijabah Di tempat Apa Yang Mustajab Doa Itu Nanti Itu ada Penjelasan Di bab Yang lainnya Tapi yang Pasti pada Prinsipnya Kapanpun Doa Itu Bisa Kita Lakukan Selama Kita Yakin Doa Itu Diijabah Oleh Allah Maka Allah Pasti Ijabah Doa Tersebut Insya Silahkan Nanti Diamalkan Yang Jadi Ini Ngomong Buat Diri Sendiri Sebenarnya Masya Allah Ngomong Buat Diri Sendiri Tapi Bukan Berarti Kita Nggak Bisa Berbagi Ke Orang Lain Kita Amalkan Kita Bisa Share Ini Ke Teman Teman Semuanya Kalau Teman Melihat Ada Manfaat Dari Apa Yang Saya Peparkan Dan Saya Uraikan Bisa Dishare Ke Teman Teman Yang Lain Kalau Misalnya Ada Yang Nggak Beres Dikritik Dimana Yang Salahnya Untuk Jadi Perbaikan Buat Saya Ya Itu Aja Terima Kasih Jazakumullah Khairan Kathir Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh